Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Kembali lagi bersama saya Iwan Domi Kali ini kita akan mempraktikan bagaimana membuat template pada PowerPoint Tentunya template ini adalah template bahan ajar Yang memiliki navigasi atau tombol Jadi semua pergerakan dari satu slide ke slide berikutnya Itu menggunakan tombol atau navigasi Baik Bapak Ibu kita coba lihat contohnya seperti ini Ini contoh yang akan kita praktikkan buatnya Nah ini beranda Kemudian kita klik tujuan dia akan menuju ke tujuan Klik matri dia menuju ke matri Klik latihan dia akan menuju ke halaman latihan Nah beda Bapak Ibu ketika halaman latihan dia hanya ada tombol beranda Sedangkan tombol matri tujuan dan yang lainnya tidak ada Jadi ini bisa di klik ada jawabannya Oke baik kita akan langsung saja kita praktikkan ini membuat template yang nanti template ini bisa digunakan untuk matri matri ajar yang lainnya Baik kita mulai dari membuka file new blank presentation Nah Bapak Ibu ini powerpoint kosong Nah ini powerpointnya masih kosong Bapak Ibu Tinggal kita coba tambahkan satu slide di bawahnya Nah disini kita coba daftarkan kira menu apa yang kita butuhkan Nah sebagaimana yang kita contohkan tadi kita membutuhkan halaman beranda Atau home ataupun pengantar Kemudian kita tambah slide berikutnya Mungkin ini menjadi slide tujuan Tujuan pembelajaran Atau kompetensi ini sesuai dengan kebutuhan Kita buat tujuan Kemudian materi Kemudian kita tambah lagi slide berikutnya Latihan Kemudian slide berikutnya mungkin kita bisa tambahkan informasi Informasi Dan referensi Daftar pustaka ya Nah jadi Bapak Ibu rencananya kita akan membuat Template yang terdiri dari bagian utamanya ada beranda Ada tujuan Ada materi Ada latihan dan ada informasi dan referensi Nah masing-masing ini nanti diwakili oleh tombol-tombol yang kita buat pada Templatenya Baik kemudian kalau sudah kita rancang seperti ini Kita masuk ke mode view slide master Jadi kita buatnya di slide master View slide master Nah disini Bapak Ibu kita lihat ada bagian utama atau bagian induknya Kemudian ada bagian sub-sub bagiannya atau anak-anaknya di bawah ini Nah untuk memudahkan kita memulai mungkin kita hapus saja Bagian yang mungkin tidak kita perlukan saat ini Jadi ini bisa di blok semua Di delete saja Kemudian sub-sub bagiannya mungkin dihapus saja semua Karena kita tidak membutuhkan bagian-bagian ini Hanya beberapa saja yang kita butuhkan Ini kalau tidak bisa dihapus Tidak masalah Karena layoutnya sedang kita gunakan pada 6 slide di depan tadi Nah Bapak Ibu Langkah berikutnya kita masuk ke slide utamanya Di bagian induknya ini Nah disini kita mendesain layout tampilan utamanya Nah disini sudah kosong, sudah bersih Nah ini terkait dengan kreativitas Bapak Ibu Untuk membuat desain backgroundnya dan sebagainya Untuk kali ini kita gunakan saja background gambar Yang ada di file asset yang sudah saya sedihkan Ini ada beberapa gambar-gambar yang mungkin nanti tinggal kita pakai saja Kita kembali ke presentasinya Nah kita masukkan background Kita buka slide master Kemudian saya menggunakan background gambar Jadi format background Picture Insert picture Bapak Ibu kalau terkoneksi internet mungkin bisa cari di internet Ataupun saya kerjanya offline Saya gunakan background yang sudah ada di file asset saya Misalnya yang ini Saya insert Nah ini sudah jadi background Kemudian langkah berikutnya saya membuat Area text atau area contentnya Menggunakan shape Nah kita ambil shape Di sini ada rectangle Jadi Bapak Ibu silakan pilih rectangle yang Terasa cocok untuk jadikan sebagai area Konten atau isi dari bahan ajar kita Saya tutup Seperti ini area kontennya Nah warnanya bisa disesuaikan Saya lebih cenderung memilih warna putih Bapak Ibu Nah kemudian karena di belakang ada background gambar Langkah baiknya background gambarnya kita munculkan sedikit dengan cara Area text yang putih ini Shape yang putih ini Kita beri efek transparan Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan ini kan ada Ada pop up ataupun ada tampilan panel Format shape Di sini ada transparansi Jadi saya agak naikkan sedikit Transparannya Nah seperti ini mungkin Agar backgroundnya agak muncul sedikit di tampilan area textnya Oke berikutnya Untuk tampilan utama ini Kita perlu tambah lagi misalnya logo Ini sesuai dengan format yang kita inginkan Saya ingin tambahkan logo Oke logo Dinas atau institusi Saya insert Kemudian saya sesuaikan Saya mau taruhnya di sudut kiri atas Tinggal ditaruh di sini Ya sesuaikan Kira ukurannya sudah cukup Oke kemudian Saya di bagian utama ini Ini butuh Tombol Saya pakai aset saja Picture Tombol close Saya letakkan di sudut atas Kanan atas Kemudian Maaf saya insert lagi Maaf saya insert lagi Saya butuh tombol Untuk informasi Dan referensi Saya ambil yang ini Saya taruh di sebelah sini Ya Nah kemudian Saya masih butuh Identitas dari matri Ya saya insert Menggunakan text box Ya Bapak Ibu Misalnya matel Bukan fisika ya Bahan Ajar Fisika Saya buat identitas kelasnya Misalnya kelas 11 Tinggal disesuaikan Bapak Ibu ukurannya Nah seperti ini boleh Nah pada tampilan ini Bapak Ibu bisa perhatikan Ini adalah tampilan nanti yang berlaku untuk semua halaman layout Ya berlaku untuk semua halaman layout Bisa dilihat di bagian Sub-sub bagiannya ini Atau Anak-anak dari indu utamanya ini Semuanya akan Berisi Apa yang kita buat di bagian utama Ya Nah Saya rasa cukup untuk bagian utama Kemudian di bagian kedua Ini Kita jadikan sebagai halaman judul Bapak Ibu Halaman judul Tinggal bagian-bagian yang tidak perlu Tinggal dihapus saja Halaman judul Tinggal disesuaikan letaknya Nah kita ganti namanya Mungkin nanti ketik judul Ya Judul Materi Ajar Oke kemudian mungkin Disini bisa buat Penyusunnya Atau kelas boleh Atau identitas Kelas mungkin kelas berapa Nah Ini sesuaikan Bapak Ibu Ini sebagai judul Kita Untuk memastikan ini sebagai judul Kita namai saja Kita rename aja Rename layout Judul Nah kemudian Ada layout satu lagi Nah ini kita juga bisa gunakan Sebagai layout Untuk Isi ya Atau konten Ini bagian yang tidak perlu Boleh dihapus Bapak Ibu ya Ya ini Judul bagian Mungkin saya buat judul Atau pengantar ya Judul bagian Ketik Judul bagian Nah pada judul bagian ini Pada bagian ini Kita Membutuhkan tombol-tombol Yang tadi kita Sudah susun Urutannya Beranda Tujuan Materi Dan latihan Jadi Bapak Ibu Kita kembali gunakan Asset yang sudah ada Klik insert Picture Ingat Bapak Ibu Di bagian Sub bagian Dari slide masternya Yang ini Ya Picture Beranda Ambil beranda Kita taruh Letaknya mungkin disini Ya Atau ini digeser lagi Letaknya disini Kemudian Ada tombol Tujuan Kita masukkan lagi Kemudian kita Masukkan lagi Tombol Latihan Umat materi Materi Berikutnya Yang terakhir Ada tombol Latihan Oke Kita sesuaikan Nah ini tombolnya Nanti akan kita fungsikan Sebagai navigasi Nah kemudian Nah pada bagian ini Text judulnya sudah ada Kemudian text isinya Bapak Ibu tinggal tambah aja Slide master Disini Insert placeholder Ya Kita ambil misalnya Text Nah Kita buat kotak textnya Nah ini placeholder nanti akan Muncul sebagai layout Kemudian kita masukkan lagi Misalnya ada gambar Picture kita taruh di samping Iya Seperti ini Nah ini sebagai Judul bagian Kita buat beranda aja Bapak Ibu ya Ketik Pengantar ya Ini bagian pengantar Nah di bagian pengantar ini Apa yang menjadi Resume Ataupun menjadi Iktisar dari materi yang kita sampaikan Atau yang menjadi kita Kita sajikan Kemudian Ini sudah ada dua layout Layout judul Layout Pengantar Atau beranda Nah kemudian Kita bisa tambah lagi layout Untuk Isi ya Untuk bagian isi Kita duplicate saja Layoutnya Klik kanan Duplicate Layout Oh maaf Kita hapus dulu Saya lupa Nah ini kan belum berfungsi ya Bapak Ibu ya Tombolnya Sekarang kita fungsikan tombolnya Beranda Kita klik beranda Insert Link Nah Place in this document Pilihan kedua Place in this document Kemudian Tombol beranda Tentu dia akan menuju ke slide beranda Klik beranda Oke Kemudian tujuan juga Dengan cara yang sama Kita klik insert link Atau hyperlink Nanti di sebagian Versi office nya Kemudian pilih tujuan Klik oke lagi Materi juga sama Insert link Materi Oke Berikutnya yang terakhir Latihan Klik Latihan Oke Nah ini sudah berfungsi sebagai tombol Nah kita coba perhatikan lagi Tadi ada tombol Di atas ini Dua Tombol close Sama informasi Ini belum kita fungsikan Letaknya Tidak di bagian ini Ini tidak bisa di edit Bapak ibu Tapi dia berada di Bagian utama Paling atas Di induk nya Induk slide master Nah ini dia Nah ini kita fungsikan dulu Sebagai tombol Pertama informasi Informasi Kita klik insert link Kemudian klik informasi Dan referensi Oke Kemudian close juga sama Tidak bisa menggunakan link Karena ada fungsi Mengakhiri slide Atau mengakhiri Tampilan slide Atau end show Kita ambil action aja Bapak ibu Action Jadi untuk close ini Kita ambil yang action aja Action Hyperlink to Cari End show Jadi dia akan Mengakhiri Presentasi End show Oke Nah ini sudah berfungsi semua Dengan link Atau navigasi Yang kita fungsikan Untuk Berpindahan Dari satu slide Ke slide berikutnya Kita kembali ke Layout Beranda Ini ya Ini kita namanya aja Bapak ibu Rename Kita buat layoutnya Namanya Beranda Kemudian Kita duplicate Layout ini Nah kita duplicate Kita kasih nama Bagian Materi Atau bagian Materi Nah bagian materi ini Apa beda dengan beranda Kalau bagian materi Ya Ini ketik Judul Materi Atau judul bagian Jadi materi kita kan Tidak hanya satu slide Bapak ibu Ada Ada beberapa slide Kan Kita akan menjelaskan materi Nah Pada bagian Judul materi Atau Selain beranda Dia nanti Bedanya disini Ada tombol next Dan back Jadi sama-sama punya Tombol beranda Tujuan Materi Dan latihan Tapi bedanya Dia ada next Dan back Dan bagian ini Kita tambah lagi Asset visualnya Kita ambil yang next Nah ini Kita tambah Insert Kita taruh disini Di sudut saja Kemudian Untuk backnya juga sama Kita insert lagi Pilih Yang back Letakkan di sudut bawah Ini ukurannya belum sama Ya Oke bapak ibu Ini kalau sudah Rata Oke Nah sekarang kita fungsikan dia sebagai tombol Klik Apa namanya Tombol panah kanannya Insert Link lagi Next Slide Oke Kemudian Yang back juga sama Kita insert Link Previous Slide Oke Nah itu sudah berfungsi sebagai tombol Nah kemudian kita butuh apa lagi Kita butuh layout yang Difungsikan untuk latihan Bapak ibu Kita duplicate lagi Duplicate Layout Nah ini untuk latihan Kita rename Latihan Nah pada Untuk latihan Kita tidak butuh tombol tujuan Tidak butuh tombol materi Tidak butuh tombol latihan Yang ada adalah Beranda saja Kemudian disini Kita buat saja Latihan Ketik Latihan Ketik judul latihan Nah di bagian sini Kita hilangkan Numberingnya Baletnya Kita ganti dengan Ketik Soal Nah bagian ini picture Kita tidak butuh picture Kadang-kadang kita butuhnya Adalah text Maka Kita delete saja Kita ganti Dengan Slide Master Insert placeholder Content saja Content Kadang-kadang nanti bisa berbentuk gambar Bisa berbentuk text Kita taruh disini Kita hilangkan Baletnya Disini apa? Pembahasan Ketik Pembahasan Ataupun masukkan pembahasan Bisa gambar Bisa tulisan Seperti ini Bapak Ibu Hanya saja nanti kita tambahkan tombol Untuk memunculkan Pembahasan Oke ini kita selesuaikan layoutnya Nah disini kita butuh tombol Kita pakai shape saja Misalnya Saya ambil yang Ini Ritangle Pembahasan Pembahasan Atau lihat Lihat Pembahasan Nah ini sebagai tombol untuk memunculkan pembahasan Nah sekarang Pada bagian Pada bagian kota Pembahasan Kita berikan animasi Ya Perhatikan Bapak Ibu Klik pembahasan Animation Pilih animasi Pilih animasi Entrance Atau muncul Animasi muncul Boleh yang amanah saja Tapi biasanya saya pakai yang white Yang white Kemudian Arahnya ke bawah Ya boleh ke bawah Supaya Ya munculnya seperti Keluarnya dari tombol pembahasan Kemudian Bapak Ibu pilih trigger Ini jadi pemicunya adalah Ritangle Ya Pemicunya yang tombol biru ini Namanya Ritangle Rondid Corner 6 Ya Nah ini menjadi pemicunya Nah coba Bapak Ibu lihat Disini ada beberapa bagian Kalau Berapa bagian Berarti nanti Kita klik berapa kali Baru muncul semua Nah untuk menghilangkan Banyaknya Animasi itu Kita Kita coba sedikit atur disini Di animation pane Nah disini Nah ini kan Oke sudah Coba kita lihat Nah start with previous Oke ini sudah-sudah Betul lho Bapak Ibu Jadi tidak perlu diedit lagi With previous With previous Jadi semuanya Dia akan Muncul ketika Diklik Tombol Lihat pembahasan Oke Saya rasa cukup untuk Keempat Layout Sub layout Nah sekarang Kita kembali ke Tampilan normal Kita slide master Close master view Close master view Nah ini Bapak Ibu yang kita buat Dia berbentuk layout Seperti ini 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 judul Kemudian ini Beranda Tinggal disesuaikan Letaknya Kemudian Untuk bagian Tujuan Juga sama Sesuaikan Bentuknya Kemudian Untuk bagian Materi Nah bagian materi Kita ganti layoutnya Ini bagian materi Klik kanan Pilih layout yang Khusus bagian materi Ya Bedanya apa Bapak Ibu Ada tombol next Dan back Nah seperti ini Ada tombol next Dan back Kemudian latihan juga sama Ini masih pakai layout Beranda Kita ganti layoutnya Menjadi layout Latihan Nah gitu Bapak Ibu Jadi kalau ada soalnya Soal latihannya Satu Dua Tiga Dan empat Seterusnya sampai dengan Jumlah tertentu Maka tinggal kita Insert Insert Ya New slide Dengan layout yang Latihan Ya Untuk informasi Ya juga sama Kita gunakan layout Yang Beranda ya Yang dia tidak ada Tombol next Nah seperti itu Bapak Ibu Jadi ini tinggal diisi aja Bapak Ibu Misalnya judulnya Gerak Lurus Misalnya Gelas 11 Kemudian berandanya Sini pengantar Mari Belajar Gerak Lurus Nah Sini ketik Textnya Anak-anak Gitu misalnya Blah-blah-blah Jadi silahkan disesuaikan Dengan kebutuhan Kemudian Tujuan Ketik tujuannya Di sini Kemudian materinya Materi 1 Misalnya kita buat Ini materi 1 Kalau ada materi 2 Berarti tinggal Bapak Ibu Klik kanan Duplicate Slide Ya Jadi sudah ada 2 Bagian materi Jadi Tambah materi 2 Ada materi berikutnya lagi Duplicate lagi Jadi materi 3 Tinggal diisi Sesuai dengan kebutuhan Begitu juga yang Latihan Latihan Ini soal 1 Soal 1 Kalau ada 2 biji Tinggal Duplicate Slide Latihan Soal 2 Nah Jadi Kalau kita Coba jalankan Oke Sebelum kita jalankan Kita coba Lihat Nah untuk bagian judul Kan dia Tidak ada tombol Ini Dia harus Berjalan sendiri Maka kita Pilih Transition Untuk yang Halaman judul ini Kita Hilangkan On most clicknya Pada bagian Transition Kita ganti Dengan After After Misalnya 5 detik Atau 5 detik Ya Jadi akan otomatis Bergerak ke halaman Beranda Ketika setelah 5 detik Ya Kemudian Sebelum itu Kita Nonaktifkan Dulu Fungsi Panah Kiri Kanan Dan Kliknya Jadi dia Hanya bergerak Dengan tombol Saja Kita Klik Slide show Set up Slide show Kemudian Pilih show type Dengan browse At a kiosk Full screen Oke Oke Kita coba Jalankan Nah Ini bapak ibu Jadi kalau saya Klik di Sembarang tempat Dia gak Berjalan Tunggu Selama 5 detik Dia akan Langsung Beralih ke Halaman beranda Kita klik Tujuan Klik Materi Ya Materinya ada Berapa Kita klik Next Materi 2 Next Materi 3 Mau balik Back Materi 2 Balik Materi 1 Mau ke Bagian latihan Baik Bapak ibu Kita lanjutkan Tadi tidak Memuncul Karena kita Belum mengetik Teks pembahasannya Kita ketik dulu Jawaban Yang Benar Adalah Ini Sudah ada Teksnya Soal 1 Berapakah Jumlah Kita Kita coba Jalankan Lagi Beranda Kemudian Latihan Ketika Siswa sudah Menjawabnya Dia ingin Melihat Pembahasannya Betul gak Apa yang Dia jawab Klik Lihat Pembahasan Maka akan Keluar Seperti ini Seperti itu Bapak ibu Mudah-mudahan Bermanfaat Silahkan Nanti Ditanyakan Di kolom komentar Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati